di pagi ini hari satu dan minggu selalu selalu negara tempat uji kompetensi yang digunakan berafiliasi dengan LSDHK yang berhasil kasih semoga kita yuk kita kita testimoni dari pesertanya hari ini saya memberikan bagian saya lihat cukup antusias ya bagus jadi saya tidak memberikan masukan menggunakan aplikasi terima kasih Pak Oke terima kasih Pak Ghani selaku trainer di dua hari ini Oh Pak silahkan untuk testimoninya Pak untuk dua hari kemarin dari kemarin sampai sekarang barangkali ada pesan dan kesan untuk selanjutnya Oke terima kasih Pak Alhamdulillah ini dapat ilmu yang terguna bagi kami Insya Allah juga ini saya lihat masih ada kaitannya dengan mata kuliah saya terutama di perawatan mesin ini ternyata dengan auditor energi itu bisa memberikan masukan pada perusahaan atau instansi yang membeli di mesin konversi untuk bukan pertimbangan sebagai pengambilan mesin jadi kami memang ada teori permajaan di program situ ada dan terima kasih sekali pada Pak Ghani selaku komisi semoga nanti kami juga bisa diikutkan misalnya dalam agitur energi yuk terima kasih Pak mohon untuk memberikan pesan dan kesannya Pak ya saya mustahim peserta untuk pelatihan secara singkat yang sudah saya dapatkan dari dua hari ini antara lain ada tambahan pengetahuan untuk menyampaikan ke siswa di kami tentang aplikasi pengetahuan pengetahuan di bidang konversi energi terutama yang saya hampu ya baiknya menambikan panas dan juga alat-alat kalor ini bagaimana aplikasi dan di industri organisasi untuk kaitan dengan penggunaan energi saya kira itu tambahan konten yang cukup menarik dan baik sekali dan semoga bisa kami akan berjalanan nanti ke lapangan untuk menambah pengalaman yang luas terima kasih sama-sama Pak Pak Hadri Pak minta sarannya Pak ya kami dari proli teknik mesin mengikuti pelatihan versi audit energi harapannya dari beberapa tahapan audit energi ini mulai dari perencanaan audit energi kemudian startupnya sampai dengan laporan audit bisa kita susun sebagaimana maksudnya termasuk dengan implementasinya baik dari standar nasional SKKT maupun internasional ISO 50002 harapannya kita ya mudah-mudahan setelah pelatihan audit energi ini kita bisa menyusun laporan dari beberapa perusahaan sesuai dengan bidangnya oke, Pak Terumur Pak Hadri oke, Pak Peter, perkenalkan saya Arna Barik dari program studi teknik mesin UPS Dekal pada kesempatan ini kami mengikuti pelatihan audit energi dimana pelatihan audit energi ini sangat bermanfaat bagi kami khususnya untuk para pesen pengajar untuk memberikan informasi dan pengalaman kepada mahasiswa kami dan untuk kami sendiri mendapatkan banyak informasi pengetahuan dan juga permasalahan-permasalahan yang ada di industri bagaimana kita dapat mengevaluasi dan menghubungi sebuah energi sebuah apa namanya peralatan-permasalahan yang ada di industri sehingga kita dapat memberikan sebuah rekomendasi kepada perusahaan khususnya dalam upaya peningkatan UPSI energi Oleh karena itu saya juga berterima kasih kepada Pak Mentor, Pak Ganyi dan juga dari Pak RT Adi Kuna yang berhubungi pasir kami dan juga banyak pengalaman-pengalaman yang nantinya akan kita kembangkan kita kerjasamakan untuk kemajuan program cukup di musik PSTK demikian terima kasih Oke Pak Ternuan, Pak Agus mohon bantuannya Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Bayangkan bahwa ketika kita turun untuk mengaudit energi banyak alat-alat tools bernyata yang diajarkan disini sehingga kemudian harapan kita ke depan tentu kita bisa mengikuti BNSP, lolos kemudian punya sertifikasi kemudian mengembangkannya artinya tanggung jawab kita terhadap energi ini kan cukup penting ya bahwa energi kebutuhan utama di beberapa negara energi itu menjadi kebutuhan yang sangat luar biasa karena harganya sangat tinggi nah Indonesia kemungkinan ini masih tersedia banyak energi tetapi harus dimulai dari sekarang sehingga dengan adanya keiman ini harapannya kita bisa berkomunitas, berasosiasi dan mengembangkan ini menjadi salah satu bentuk model bagaimana ke depannya ya masyarakat kita bisa atau perusahaan atau lembaga atau pemerintah itu bisa menghemat energi subsidinya itu bisa lebih terkena saya kira itu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih